selama aku memakai foundation ini guys ya jadi bintik-bintik atau biasa bekas-bekas jerawat kayak gitu ya, ada warna-warna yang gak enak itu bisa tertutupi dengan foundation ini guys, jadi cukup lumayan covernya hai guys balik lagi di channel aku Bestin Nursan nah guys, di video hari ini aku bakal sharing ke kalian, gimana cara membuat foundation sendiri dari rumah, dan yang jelas ini akan mengajari kita untuk berhemat ya, berhemat untuk membeli foundation di luar sana, nah kalau kita punya bahan yang murah dan sederhana ya, seperti tema di video ini adalah aku hanya memakai skincare yang murah aja, yang jelas itu aman dan sudah BPOM ya, dan disini aku punya pengalaman aku pernah membuat foundation sendiri dari rumah, yang hasilnya itu juga lumayan bagus ya, sesuai dengan budgetnya, tapi aku rasa itu sangat bagus banget untuk kita gunakan sehari-hari ya, seperti aku ibu-ibu, jadi menurut aku worth it banget untuk membuat foundation sendiri di rumah dengan bahan atau skincare yang murah meriah aja, nah aku hanya menggunakan dua bahan aja untuk membuat foundation sendiri di rumah ya guys, nah guys bahan atau skincare yang kita sediakan untuk meracik atau membuat foundation sendiri di rumah, disini aku hanya memakaikan bedak tabur dari Viva, dan disini aku memakai nomor empat ya guys, ini yang natural kemudian bahan yang keduanya yaitu Fair and Lovely, hanya ini saja guys aku biasa memakai atau meracik foundation sendiri dari rumah dan seperti aku rasakan sampai hari ini, aku memakai foundation sendiri dari rumah itu menurut aku fine-fine aja, kulit aku juga gak ada yang aneh-aneh gitu ya selama pemakaian karena itu guys, aku share ke kalian agar kalian juga bisa berhemat seperti aku, dan wajahnya tetap cantik karena memakai foundation yang bagus hasilnya dari racikan sendiri ya nah, gimana cara membuatnya? sebelum ke cara meraciknya atau membuatnya guys kalian yang perlu ketahui adalah bedak tabur ini ya, bedak tabur ini aku pilih yang nomor empat sesuai dengan warna kulit aku ya ini natural, untuk kalian boleh sesuaikan dengan wajah kalian itu jenisnya yang warna apa jadi kan, kalian boleh pilih sesuai dengan kulit wajah kalian intinya seperti itu, dan kemudian Fair and Lovely Fair and Lovely ini adalah bagus banget untuk mencerahkan kulit wajah memutihkan kulit wajah juga bisa melembabkan kulit wajah guys ya dan Fair and Lovely ini juga ada kandungan dari Zuvie A dan Zuvie D Filter jadi, ini bisa membantu kulit wajah kita untuk melindungi paparan sinar matahari agar tidak mengenal langsung ke kulit wajah kita jadi bagus ya guys nah, ini aku beli hanya 17 ribuan aja dan bedak taburnya, ini bedak jadul kalau dulu sih ya, 500 tapi sekarang aku beli ini 1000 tapi it's okay, 1000 juga satu karung ya kita pakai juga satu bulan, nggak bakalan habis ya kan nah, hanya dengan kedua skincare yang murah meriah aja kita bisa membuat atau meracik sendiri foundation dari rumah itu sangat luar biasa irit, tapi kita tetap cantik ya guys ya nah, langsung aja kita ke cara meraciknya ya cara meraciknya seperti biasa aku pakai kan, aku buka ini aku sudah buka ya guys karena aku udah pakai kemarin aku sudah habis foundation aku dan aku sudah pakai nah, di sini aku bakal tunjukkan ke kalian sekali pakai aja buat kalian yang ingin, nggak mau ribet gitu ya ingin membuat dari stock boleh saja, itu bagus banget untuk mempermudah kalian menggunakan setiap harinya ya guys jadi, tambahkan saja porsi kedua skincare ini dan kemudian kalian boleh siapkan wadah kosong yang bersih seperti ini bekas apapun itu bekas skincare apapun itu nggak masalah nggak harus dibaru jadi, yang penting sudah dicuci bersih ya guys seperti ini nah, kalau buat yang restock yang ingin restock seperti ini siapkan wadah kosong dan kemudian bahannya kalian tambahkan saja sesuai dengan kebutuhan kalian nah, di sini aku bakal ajarkan ke kalian hanya satu kali pakai saja ya guys nah, di sini aku bakal ambil ya sekitaran setengah satu sendok kecil saja dan wadah atau alat yang kalian siapkan yaitu mangkok atau baskom atau apapun itulah ya nah, di sini aku bakal tambahkan setengah sendok dari bedak tabur tadi bedak tabur FIFA dan kemudian setengah sendok itu aku bakal tambahkan dengan fair and lovely-nya guys fair and lovely-nya aku bakal tambahkan juga setengah sendok jadi satu berbanding satu ya seperti ini setengah sendok bedak tabur setengah sendok dari fair and lovely dan kemudian kita campurkan kedua bahan ini kita aduk merata nah, seperti ini dan ini teksturnya menggumpal guys ya karena kering dan agak sulit untuk menyatu seperti ini nah, itu kan menggumpal-gumpal teksturnya seperti ini jadi, untuk supaya ini keduanya itu bisa tercampur merata dan menyerupai liquid ya dan di sini aku bakal tambahkan dengan toner air mawar ya dengan toner air mawar kalau kalian gak ada toner air mawar kalian boleh pakai air aqua, air bersih, air sumur pokoknya air yang sudah matang dan bersih ya guys nah, kemudian di sini aku bakal tambahkan oke, dan di sini aku bakal tambahkan secukupnya aku pakai dua tetes terlebih dahulu dan kemudian akan aku campurkan ya guys nah, seperti ini kelihatan ya nah, ini agak lumayan sudah bisa tercampur ya jadi, kalau hanya kedua bahan tadi aja itu menggumpal dan sulit untuk dicampurkan nah kalau kurang boleh kalian tambahkan jadi, semuanya dengan ukuran kira-kira ya guys jadi, kira-kira itu bisa seperti apa kalian maunya mau cair banget atau mau kental gitu jadi, terserah kalian dan di sini aku merasa masih kurang jadi, aku bakal tambahkan satu tetes lagi air mawarnya nah, karena aku ingin menjadi foundation ini yang teksturnya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer gitu guys ya jadi, langsung aja aku tambahkan dan sudah aku aduk kembali dan ini teksturnya lebih bagus seperti ini tuh ini tuh lembut banget pastikan keduanya tercampur merata dengan baik dan sempurna ya guys nah, seperti ini hasilnya seperti ini jadi, cukup mudah ya guys untuk meracik foundation sendiri di rumah jadi, kita lebih apa ya lebih seneng aja karena kita itu bisa merasa bisa berkreasi ya bisa menciptakan atau bisa berpikir bahwa kita itu tidak perlu membeli foundation yang harganya itu di luar budget emak-emak ya nah, seperti ini guys ya hasilnya ini tuh lembut banget dan hasilnya itu bagus kalau kalian merasa ah, kurang encer aku ingin yang encer kalian bisa tambahkan aja dengan toner air mawarnya jadi mudah ya nah, ini tuh langsung bisa kita pakaikan untuk foundation kita guys selama aku memakai foundation racikan sendiri ini aku tuh gak pernah beli lagi dengan foundation di luar sana karena aku merasa aku bisa meracik sendiri dan hasilnya itu luar biasa jadi kenapa enggak nah, buat kalian aku sengaja share untuk kalian agar kalian juga bisa menghemat untuk tidak membeli foundation di luar sana dan kalian bisa berkreasi atau kreatif ya memeracik sendiri foundation secara baik di rumah seperti aku ini nah, langsung aja guys ini bisa langsung kita pakaikan ke wajah kita sebagai foundation kita ya nah, caranya gimana? caranya biasa sama, basicnya kayak kita memakai foundation-foundation pada umumnya nah, setelah kalian yang jelas kalau mau memakai foundation itu yang jelas wajah kalian sudah ready dong ya sudah pakai skincare rutin sudah dicuci dengan sabun wajah yang sesuai dengan kulit kita masing-masing dan yang jelas yang terpenting banget sudah memakai sunscreen ya guys nah, setelah kalian memakai sunscreen step berikutnya pemakaian foundation karena kalian akan bermake up nah, lalu setelah kalian memakai sunscreen ya yang jelas kalian lalu memakai dengan foundation ini karena kan akan bermake up ya guys jadi, pakai foundation ini tuh setelah kalian memakai sunscreen jangan lupa sunscreennya ya guys agar kulit wajah kalian itu terlindungi juga dari sinar matahari nah, disini aku bakal langsung kasih taukan ke kalian gimana cara aku memakai foundation ini aku sudah mencuci tangan aku secara bersih dan aku bakal aplikasikan foundation ini dengan memakai tangan aku aja guys ya nah, lalu seperti ini pada umumnya aku seperti ini aja aku ratakan ke seluruh wajah seperti ini ya kalian boleh pakai cara kalian sendiri dan pakaikan secukupnya nah, seperti ini aja lalu kemudian diratakan guys ya seperti ini nah, coverage coverage-nya itu lumayan juga guys ya hanya dengan memakai Viva tapi itu bagus banget juga hasilnya jadi jangan salah ya kalau skincare murah itu gak bisa bagus ya jadi ini skincare murah tapi itu gak murahan karena setelah kalian racik dan setelah kalian oleskan pakaikan ke seluruh wajah seperti dengan merata ya dan kalian itu atau gak nyangka kalau foundation ini adalah racikan sendiri kan kalian pasti gak nyangka dan semua orang juga pasti gak ngerti bahwa skincare atau foundation yang kita gunakan itu adalah cuma racikan sendiri dari Viva ya kan nah, seperti ini setelah ini tuh gampang banget ngeresepnya dan juga teksturnya itu lembut dan lembab karena kenapa? karena kita memakai fair and lovely tadi ya guys nah, seperti ini cukup mudah cukup gampang karena aku selalu mengajarkan ke kalian untuk meracik atau memakai skincare itu yang murah yang mudah yang gak pernah pake ribet gak usah repot jadi hanya seperti ini saja ini guys looknya hanya memakai Viva bedak tabur dan kita racik menjadi foundation nah, foundation sebagus ini jadi aku rasa ini worth banget dengan harganya ya guys jadi dengan moda yang kurang dari 20 ribuan aja kita sudah mendapatkan foundation yang bagus seperti ini coverage-nya juga dapet banget jadi selama ini selama memakai foundation ini guys aku tuh ya coverage-nya dapet untuk menutupi kekurangan pada kulit wajah kita itu dapet banget ya jadi imbang-imbang aja lah sesuai dengan budgetnya jadi cukup lumayan juga ya seperti ini nah seperti ini tuh guys kalian boleh tambahkan dengan bedak padat juga lebih bagus kalian gak tambahkan hanya dengan memakai foundation ini aja seperti ini sudah bagus sudah cantik ya jadi ini tuh bagus banget untuk foundation kita sehari-hari nah guys seperti ini hasilnya setelah kita pakaikan foundation itu ya ini tuh lumayan juga sih dengan budget dan harga yang kurang dari 20 ribu ya biaya kita kurang dari 20 ribu tapi kita bisa memiliki atau meracik foundation sendiri di rumah seperti ini ini tuh selama aku memakai foundation ini guys ya jadi bintik-bintik atau biasa bekas-bekas jerawat kayak gitu ya ada warna-warna yang gak enak itu bisa tertutupi dengan foundation ini guys lalu setelah begini kalian tuh boleh tambahkan dengan bedak padat atau yang jelas kalian langsung melakukan make up kalian selanjutnya ya jadi maksud aku setelah begini kalau kalian gak mau bermake up hanya memakai foundation aja sehari-hari seperti ini untuk kayak aku mak-mak gini jadi setiap hari hanya memakai foundation aja ini sudah bagus sudah lumayan jadi aku gak tambahkan dengan bedak padat untuk kalian tambahkan bedak padat semakin bagus semakin cantik lalu kemudian tambahkan juga dengan make up yang lainnya yang jelas disini aku membahas gimana cara membuat foundation sendiri dengan baik dengan bahan yang murah dan sederhana tapi yang jelas itu aman di kulit kita nah guys itu saja video yang aku sharekan ke kalian hari ini ya semoga ini tuh bermanfaat dan berguna buat kalian dan thank you for watching jangan lupa like dan subscribe pada channel ini kemudian tonton juga video-video aku yang lainnya ya guys karena setiap hari aku bakal upload video terbaru buat kalian see you guys bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax